Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel YouTube saya Kaya Kawa Ijar Jami kali ini saya membahas atau menjadikan video terapi burung celucokan nanti malam sebelum kita lanjut ke video fullnya jangan lupa untuk membantu channel ini dengan cara subscribe like kemudian nyalakan juga loncengnya share juga ya ya temen-temen kalian bisa pada tahu Mari kita simak videonya dua celucokan ini akan saya mandikan ini malam hari kita mandikan malam yang katanya terapi mandi malam dan ini cara yang saya lakukan sebelum memulai pemasteran atau pengisian suara burung disini berharap dia mandi terus dia tenang dan dia bisa mendengarkan dengan baik suara yang akan kita setel atau kita pilih melalui MP3 player nanti setelah mandi kita kasih ulet Hongkong biar dia agak panas tapi jangan banyak-banyak untuk menghangatkan tubuhnya aja sekitar dua atau tiga metode terapi mandi malam proses pemasteran celucokan ini bisa kita lakukan dua tiga atau empat kali dalam seminggu dan proses pemasterannya cukup satu minggu atau paling namanya dua minggu setelah itu bisa kita dengarkan hasilnya di saat pagi hari setelah penjemuran dia akan tenang dan digantung di tempat biasa kita menggantungnya dan kita perhatikan apakah ada isiannya yang masuk dan dia belajar bunyi ngeriwik kemungkinan ngeriwik pelan kemudian ngeriwik kasar menyanyikan lagu-lagu yang kita isi atau suara burung yang kita isi dan itu pun tergantung burung celucokannya ya kalau memang burung celucokan itu tergolong burung yang cerdas atau cerdas dari spesies mereka ya dari jenis itu kemungkinan dalam proses waktu seminggu pun sudah bisa masuk isian itu tapi belum pasih ya untuk membawakannya atau menyanyikannya memang butuh waktu dan bertahan tapi ya kalau burungnya tergolong burung curucokan yang tidak begitu cerdas atau kurang peka dan ya kalau manusia bisa disebut IQ nya kurang gitu ya ya prosesnya akan butuh waktu lama banget dan itu ya capek sih korbannya banyak karena yang pertama korban kalau kita tidak punya burung masteran itu sendiri ya korbannya listrik otomatis karena setiap malam kita pateng MP3 di waktu jam tidur dia kemudian di siang hari setelah penjemuran itu bisa kita angin kan kemudian kita kerodong kembali terus kita master lagi nah itu membutuhkan listrik tapi ya kalau kita memiliki burung masteran atau ingin memiliki ya kita harus merogoh crosscheck lagi dengan membeli burung masteran nah ini burung yang pertama selesai dimandikan kita tunggu burung yang kedua nah ini dia nih sobat burung nih khususnya pecinta burung curucukan ini burung ini pernah saya videoin videonya itu burung curucukan terhipnotis dan dia tidur seolah-olah tidur pulas padahal ya kondisi burungnya seperti ini gerabakan kayak gitu nah ini burung dari anak dari lolohan sepupu yang lolohnya tadinya ada dua kemudian saya adopsi nah baru satu hari atau dua hari di rumah saya kandangnya jatuh dan di bawah kucing sudah menunggu yang satunya akhirnya nasibnya tragis dimakan kucing atau digigit kucing mati di bawah kabur nah ini tinggal satu ya waktu itu saya videoin enggak tahu kenapa dia lagi angot kenapa sampai bisa tidur di tangan gitu padahal burung ini dibilang jinak ya enggak tapi kadang-kadang mau dimainin ini gerabakan sih ini lihat aja dimandinya pun enggak tenang deh sebenarnya ini burung curucukan ini burung yang mudah kita jumpai di taman-taman kota ataupun di persawahan ataupun di kebun-kebun ya hidupnya atau habitatnya itu lebih deket dengan manusia sih di habitat manusia juga sih di pemukiman tapi saya tertarik untuk memelihara burung jenis ini karena senang sama bunyinya ini disebut juga cuca rowo kampung karena jenisnya cuca-cucaan juga suaranya tuh agak ngebas jadi enaklah burung murah tapi suaranya mewah dan untuk pakannya burungnya pun gampang kitanya sedia pisang atau buah-buahan seperti pisang paya nah itu mudah didapat ya pisang kepok dan kalau memang burungnya sudah mau makan pur ya kita kasih pur bisa kita kasih pur atau top song atau fancy atau super fit yang memang dia sukai nah proses ini saya lakukan nah karena dia biar tenang aja sih seperti kita kan kalau enggak mandi tidur pun kita enggak tenang ya nah mungkin burung juga seperti itu di alam liarnya itu kan dia mandi cuman kita enggak tahu jamnya mandi dia itu kapan gitu dan keseringan manusia melihat jam mandi dia itu di pagi hari di sungai-sungai atau di genangan air deket rawa-rawa atau kalau di perumahan dia mandi nggak mungkin ya kalau merenang kali dia sudah mulai anteng nanti saya akan coba ngisi dengan suara tenang dulu ya seperti suara cuca hijau di hutan itu kan suaranya kena kemudian nanti ada suara tembakan dari bukit lilin beranjangan karena dia juga karakternya bisa nge-print ya atau bisa orang sih nyebutnya bisa engkel atau apa segala macem lah nah ini sudah selesai kedua burung saya saya mandikan nah kita kasih nah disini saya memberi makannya tidak terlalu banyak karena yang pertama burung cucukan ini jika ada pisang atau buah-buahan dia jarang sekali makan pur hanya sesekali jadi kalau saya kasih banyak-banyak nanti purnya itu akan menjadi kurang bagus ya karena udah terkontaminasi dengan udara yang ya itu sih hanya menurut saya ya tapi kalau kalian nggak mau repot ya kasih aja pur yang banyak sekaligus penuh juga nggak apa-apa penuh diceputnya itu cuma kalau saya biasanya kasih sedikit-sedikit jadi habis baru kasih lagi yang baru habis baru kasih lagi yang baru karena ada pecinta burung itu nah ini dia ulet hongkongnya nih guys nah ini waktu lihat tuh saya kasih cuma tiga saya ulet hongkongnya oh iya karena ada sebagian pecinta burung itu yang percaya memang nah dan meyakini bahwa kalau pur sering kita ganti dengan yang baru burung itu akan sehat juga gitu karena pur yang baru itu ibarat buah itu masih seger lah gitu kalau pur yang sudah lama di situ kita kan nggak tahu kondisinya apakah dia berkontaminasi atau ada tai lalat yang nantinya jadi atau kuman nempel di pur itu nah ini yang satunya ini burung angot-anggotan nih kadang lulut kadang gerabakan tuh liat nah ini saya coba kasih dengan tangan apakah dia masih mau tuh berapa kan dia ini udah mulai ngeliat-ngeliat nih sob mudah-mudahan mau ya kita ledekin dulu tere ya pelan-pelan sih tapi kalau saya sih proses penjinakan saya nggak paham ya jadi makanya burung saya jarang jinak dan bukan ahlinya saya hanya piara biasa aja nah ini liat mau nggak nah dia sudah mulai dekat yeay dimakan satu led hongkong nah dia nggak terlalu doyan dengan led hongkong tapi kalau dengan jangkrik dia doyan kalau yang satu kanot tuh yang dikandang besi itu nggak doyan jangkrik dia nah ini oke yang kedua dimakan ini dia paling banyak 2 atau 3 nggak mau lagi kan dia cukup 2 ya itulah karakter burung kita harus apal deh dan kita harus tahu burung apa yang kita pelihara kemudian pakannya apa kemudian karakternya bagaimana agar kita juga bisa dikasih hadiah gitu ya bahasanya itu dikasih hadiah yaitu kicauannya dia kalau kita asal merawat kemudian asal kasih makan merawatnya asal-asalan lah gitu ya ya dia pun memberikan ke kita juga asal-asalan jadi disini ada simbiosis mutualismenya kita memberikan yang terbaik melayani dia yang baik kita apal karakter dia karakter peliharaan kita dan kita juga akan diberikan nantinya hadiah yang baik juga dengan dia ya itu kicauannya dia ya kalau memang kita merawat burung ya kicauannya dia kalau melihara yang lain ya mungkin ya apalah yang kebisaannya dia gitu kalau kita merawat dengan baik terus kita tahu maunya apa ya kemungkinan kita juga akan senang dan dia juga akan senang nah airnya sebenernya sih gak perlu air mateng atau yang penting bersih lah air itu jangan ada kotoran apalagi kalau air yang sudah dimandikan dengan dia kadang-kadang kan burung ini mandi di cepetnya jadi air itu minimal satu hari sekali kita harus ganti kalau sudah dimandikan dengan burung itu tapi ada juga burung yang tidak mau mandi di cepet ya bisa dua atau tiga hari sekali atau sampai habis bahkan kadang-kadang saya lihat ada yang sampai hijau tuh cepetnya lumutan karena mungkin gak pernah dicuci cepetnya jadi cuma ditambahkan air tambahkan air nah ini kita krodong setelah pemberian ulat hongkong selesai disini saya proses pengkrodongan supaya dia bisa tidur tenang dan nyaman dan saatnya kita gantung ini dia ini saya gantungnya di samping rumah di gudang nih mau lihat banyak peralatan ada bergaji ada jigsaw ya itu yang tengah burung kenari tuh kenarinya lagi mandek udah tua banget tuh kenari nah ini kita nyalakan mp3 nya mp3 waduh mati biasanya langsung hidup nih pen kendor kita coba oh tidak mau juga oke ore hidup kita cari lagunya disini saya menggunakan lagu atau suara dari cuca ijo hutan yang suaranya slow mendayu dayu bukan tembakan ya biar dia bisa tenang dulu oke kita setel sabar ketemu nah itu ada tulisan cuca ijo gak keliatan ya nah maklum pakai handphone makanya makanya bantu subscribe ya sob ya teman-teman pencinta burung ataupun yang memang mampir di channel ini bantu subscribe like dan share dapet dukung channel ini agar bisa menyajikan video-video yang baik dan video-video yang bagus oke oke kawan-kawan dan sobat-sobat sekalian sekian dulu videonya dan sekali lagi saya ingatkan jangan lupa di subscribe like share kalau perlu komen tapi komen yang bagus ya takutnya ada yang ngeliat nanti jadi konflik atau jadi perang di komen deh makanya komennya jangan memancing kalau bisa yang membangun ya biar bagus saling membangun itu bagus dan subscribe itu gratis loh oke sekian dulu dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati